Bikin suami lemah sawat dengan pelakor, begini caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas topik yang sangat kontroversial Tapi sangat dicari oleh banyak orang Bagaimana caranya menghadapi suami yang tergoda pelakor Hingga akhirnya menjadi lemah sawat Yuk simak video ini sampai selesai Tentu saja di zaman sekarang perselingkuhan ini menjadi salah satu masalah terbesar di dalam rumah tangga Banyak istri yang merasa kehilangan cinta suaminya Karena kehadiran orang ketiga atau bahkan orang keempat Yang biasa disebut dengan pelakor Tapi taukah saudaraku bahwa ada cara untuk membuat suami yang tergoda pelakor ini menjadi lemah sawatnya Yang pertama adalah penting untuk tetap tenang Penting untuk tetap tenang dan tidak langsung konfrontatif Kepanikan-kepanikan dan kemarahan hanya akan membuat situasi ini semakin memburuk Dan yang kedua Gunakan pendekatan spiritual Berdoa lah dan mintalah perlindungan serta Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa Terkadang ketenangan batin bisa memberikan kekuatan yang luar biasa Untuk mengatasi persoalan atau masalah seperti ini Bagi yang percaya juga dengan amalan-amalan tertentu yang bisa dilakukan Agar suami yang tergoda pelakor ini menjadi lemah sawatnya Salah satunya adalah rajin membaca doa-doa khusus setiap selesai sholat Amalan ini dipercaya dapat menutup pintu godaan bagi suami Sehingga dia hanya merasakan cinta dan hasratnya hanya kepada istrinya Dan satu rahasia yang sudah banyak klien saya buktikan Adalah dengan menggunakan sarana spiritual Yaitu mustika puter giling Manfaat dari sarana mustika puter giling adalah Untuk membuat suami kembali kepelukannya Dan banyak klien saya yang bercerita bahwa Setelah menggunakan sarana spiritual ini Mustika puter giling Suaminya menjadi lemah sawat terhadap pelakor Tapi ketika dengan istrinya menjadi sangat bergairah Inilah yang membuat suami akhirnya kembali lagi kepelukannya Tentu saja itu semua atas izin dan kuasa dari Gustaf SWT Selain doa dan menggunakan sarana mustika puter giling Menjaga keharmonisan rumah tangga juga sangatlah penting Buatlah suami merasa dihargai dan disayangi di rumah Jika suasana di rumah hangat dan penuh cinta Godaan dari luar tidak akan mudah masuk untuk mengganggunya Ingat ya tujuan dari semua ini bukanlah untuk mengganggu atau menghancurkan suami Atau membuatnya menjadi menderita Tapi untuk menyadarkannya akan kesalahannya Dan terutama yang terpenting adalah Mengembalikan keharmonisan rumah tangganya Selalu utamakan dialog dan pengertian Insya Allah dengan niat yang baik Niat yang tulus Segala masalah bisa diatasi Jika saudaraku mungkin Mengalami hal yang sama silahkan Bisa konsultasi dengan saya langsung Lewat kontak saya yang ada di video ini Sekian dari saya Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Semoga dapat membantu saudaraku semuanya Sekian dari saya Saya Kang Sutajat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!